Intro Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis dan perwakilan PT Inalum didampingi kasat reskrim Polres Batubara AKPV Rikusnadi menandatangani prasasti peresmian gedung baru Satres Krim Polres Batubara dan menyantuni ratusan anak yatim di halaman Satres Krim Polres Batubara Sumatera Utara Gedung Satres Krim Polres Batubara yang baru berdiri dengan megah dengan dua lantai menjadi kebanggaan bagi warga Batubara yang memiliki gedung Satres Krim dengan luas lebih kurang 400 meter persegi Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan dengan diresmikannya gedung baru Satres Krim Polres Batubara dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Batubara khususnya menjelang bulan Ramadan Pada hari ini kami Polres Batubara, Kapolres Krim Polres Batubara melakukan kegiatan perlustian gedung Kalitorop Satres Krim Polres Batubara di ratudung Priangga dan sekaligus menyambut bulan puasa kami melakukan kegiatan sosial kepada seratus anak yatim dari seluruh jajaran Krim Polres Batubara yang dari konsepnya masing-masing 20 orang jadi selapan dulu ditambah 20 jenis bulan poren seratus orang anak yatim di saat menjelang bulan suci ini ya kita lebih banyak berbuat kebaikan lah untuk perutamaan anak yatim karena di wilayah Batubara ini yang kita harapkan juga bahwa dua anak yatim ini kan baik ya lebih makbul ya dua anak yang solek ya yang di suci sehingga kita harapkan kegiatan ini juga saat resmik Polres Batubara dengan gedung baru ini lebih melayani masyarakat melindungi masyarakat dan juga lebih mengutamakan restoratif justice jadi semua kasus bukanlah di pengadilan semua dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati